Oke kita klik disini kemudian kita lihat ada Adreno GPU ya disini Qualcomm Snapdragon ya nah itu dia Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengaktifkan settingan tambahan yang ada di game Turbo Nah sebelum ke tutorialnya disini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu saya disini menggunakan sistem atau aplikasi keamanan di versi 5.4.2 teman-teman Ini saya tidak menggunakan versi terbaru yang saat ini itu di versi 5.6.3 ya Nah seperti dan sampai saat ini juga ini saya menggunakan versi resmi aplikasi keamanan yang di Indonesia Dan sampai saat ini juga masih belum ada upgrade terbaru untuk di versi resmi Indonesia ya teman-teman untuk aplikasi keamanan ini Sebelum kita masuk ke tutorialnya disini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu setelan yang sudah diaktifkan tentunya di game Turbo teman-teman Nah kita lihat disini oke game space nah ini dia di paling bawah ada setelan tambahannya ya Nah bagi teman-teman disini yang belum diaktifkan ini pasti tidak ada untuk setelan ini teman-teman ya Oke kita klik disini kemudian kita lihat ada Adreno GPU ya disini Qualcomm Snapdragon ya nah itu dia Oke ini keren banget teman-teman ya ini saya menggunakan Poco X3 Pro yang RAM 8 internal 256 Untuk RAM 6 nya juga ini pasti bisa dan di Poco X3 NFC pun ini bisa teman-teman ya Dengan menggunakan atau dengan cara tutorial yang akan saya jelaskan di video kali ini Oke disini kita langsung saja ke tutorialnya oke Nah pertama-tama disini teman-teman harus ada aplikasi LADB dan juga aplikasi set edit Nah aplikasi ini wajib teman-teman ya oke aplikasi ini wajib seperti itu Nah aplikasi LADB ini teman-teman bisa dapatkan di Playstore ya oke kita klik saja disini kemudian cari disini LADB Nah ini dia teman-teman ya ini sudah ada di Playstore Nah tapi aplikasi ini berbayar teman-teman ya seperti itu Saya lupa harganya berapa yang pasti ya kalau misalkan teman-teman mau coba Dan sekaligus mau support juga aplikasi ini ini keren banget aplikasinya teman-teman Seperti itu bisa beli ya seperti itu Oke nah selanjutnya teman-teman disini Teman-teman harus juga ada aplikasi set edit Nah aplikasi set edit ini ingat ya aplikasi set edit ini Jangan dulu dibuka sesudah di install jangan dibuka simpan dulu saja Seperti itu atau kalau misalkan sudah teman-teman buka dan sudah dipakai untuk editing hal lainnya Nah teman-teman disini langsung saja info aplikasi kemudian hapus data ya Kemudian paksa berhenti hapus data hapus cache juga seperti itu Nah diamkan terlebih dahulu oke seperti ini Nah saya harapkan disini teman-teman tonton dari awal sampai akhir untuk tutorial ini Biar nanti bekerja ya seperti itu jangan setengah-setengah oke Nah lanjut disini kita langsung saja masuk ke mode opsi developer teman-teman Oke kalau sudah ada aplikasi kedua ini Nah teman-teman disini langsung masuk ke setting Oke kemudian langsung masuk ke setelan tambahan disini Nah kemudian ke opsi pengembang Nah jika belum ada opsi pengembang teman-teman bisa aktifkan ya Ini sudah berulang-ulang saya bahas juga Nah disini di versi MIUI tab beberapa kali seperti ini Sampai nanti muncul ada tulisan anda sudah atau anda sebagai developer Nah selanjutnya disini langsung balik lagi ke setelan tambahan Masuk ke opsi pengembang oke Nah ini sudah ada di opsi pengembang seperti ini Kemudian teman-teman cari disini USB debugging ya Nah atau debugging USB seperti ini harus diaktifkan Oke kemudian juga disini ada debugging nerkabel ini juga harus diaktifkan Dan debugging USB Nah debugging USB ini juga harus diaktifkan Jadi harus diaktifkan seperti ini teman-teman Ditunggu ya Oke Nah syaratnya USB debugging ini ya Atau USB debug setelan keamanan ini harus ada SIM cardnya teman-teman Oke harus ada SIM cardnya Nah meskipun kalau SIM cardnya tidak aktif atau tidak ada jaringan ini bisa aktif Intinya harus di dalam smartphone ini intinya harus ada SIM card ya Kalau tidak ada SIM card ini tidak bisa aktif untuk setelan debugging USB ini Oke kemudian install pihak USB ini juga kita aktifkan Nah seperti ini Jadi intinya untuk di bagian debugging ini semuanya harus aktif seperti ini teman-teman Oke Nah selanjutnya disini teman-teman kalau ini sudah aktif seperti ini Ini tinggal teman-teman keluarkan saja seperti ini Ini kita keluarkan 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 Sisakan ini dulu ya di bagian resen aplikasinya Nah kemudian disini teman-teman masuk ke aplikasi LADB seperti ini ya Aplikasi LADB Nah tunggu seperti ini Cara lebih baik itu kita menggunakan split screen Oke kita aktifkan split screen agar nanti kita bisa firing dengan tadi yang ada di opsi pengembang Oke kita ini seperti ini dulu Ini kita langsung dibuat split screen seperti itu Kemudian teman-teman langsung klik disini yang bagian setelan pengembangnya Nah kemudian teman-teman disini cari ya debugging near cable Nah debugging near cable ini teman-teman klik Oke nah nanti tampilannya akan seperti ini Oke biar lebih nyaman atau biar bisa kelihatan Teman-teman ubah orientasinya menjadi mendatar Nah seperti ini ya Oke selanjutnya disini teman-teman Disini ya pasangkan perangkat dengan kode pemasangan Nah disini klik saja Nah ini ada kodenya muncul Nah kode yang atas ini nanti masukkan di firing kode Dan untuk port disini masukkan di paling akhir disini nih Ada ya yang 4961 Nah teman-teman disini langsung aja masukkan disini ya 4961 untuk port 40 Berapa tadi? Lupa aku 961 ya Oke 961 Selesai Selanjutnya disini ada yang kode pemasangan Masukkan juga di sebelah sini ya Oke ini hapus dulu Tadi berapa? 731903 ya Oke 731903 Oke cek lagi Oke 731903 Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman langsung saja disini Di bagian aplikasi LADB nya Klik OK Oke nah ini dia Ini sudah langsung ya Proses debug nerkabel terhubung Oke ini kita back dulu Kita ubah lagi orientasinya seperti ini Kemudian kita langsung saja Seperti ini Arahkan ke LADB nya ya Seperti ini Oke Nah ya Sampai sini jelas ya Jelas oke Nah kalau misalkan sudah aktif Seperti ini teman-teman ya Oke Proses Sorry Nggak kelihatan ya Nah Proses debug nerkabel terhubung Nah kalau sudah seperti ini Kita siap memasukkan script Yang nanti dimasukkan disini Oke nah Scriptnya Teman-teman sebentar Nah biar nanti Tidak harus mengetik disini Teman-teman buat terlebih dahulu Di catatan ya Atau copy paste Kalau lewat Komputer sih enak ya Dengan menggunakan mouse Block Copy paste Masukan Nah sedangkan kalau di hp Agak susah juga nih Ngetiknya juga Nanti agak susah Lebih baik buat terlebih dahulu Biar cepat Nanti kita copy pastikan disini ya Oke Nah disini saya sudah buat Di catatan sebenarnya Teman-teman sebentar ya Ya oke Ini dia teman-teman ya Disini saya sudah catat Scriptnya di catatan ya GPU Turner Game Turbo Ini scriptnya Nah jadi Intinya Script ini itu Untuk membuka Settingan yang terkunci Di set edit ya Nah di Set edit yang bagian Table Kalau se-global table Nanti ya Nah seperti itu Jadi Kalau misalkan Tidak memasukkan script ini Di bagian LADB Seperti itu Tidak akan bisa Kita akses Di set edit nanti Nah kalau sudah kita aktifkan Si bagian script ini Di LADB Nah itu Nanti di bagian set edit Kita bisa edit Teman-teman ya Untuk di bagian Script global table nya Nah disini kita langsung saja Copy paste Nah biar cepat ya Tidak perlu diketik lagi Atau mau diketik juga Tidak apa-apa sih Tidak terlalu panjang ya Untuk script nya Nah ini kita Klik Kita block seperti ini Kemudian salin Nah selanjutnya Teman-teman disini Masuk Ke LADB Nah LADB Kemudian klik disini Dan paste ya Atau tempel Nah teman-teman harus Pastikan disini Tulisannya itu Jelas ya Tidak ada Perbedaan sama sekali Jadi harus sama persis Karena ini script ya Seperti itu Nah ini kalau sudah Sip Seperti ini langsung saja Enter Nanti Tandanya ini akan hilang Langsung kembali lagi ke awal Seperti ini Nah seperti ini Itu tandanya sudah aktif Tapi Kalau misalkan teman-teman disini Begitu di klik disini Ada tulisan Banyak Seperti itu ya Nah biar tidak terlalu serius Oke Nah seperti itu Banyak Nah itu biasanya Ada file atau gagal Teman-teman Nah biasanya Kalau ada Tulisan seperti itu Nah itu Biasanya Tidak diaktifkan Di bagian tadi USB Debuging yang Setelan keamanan Nah itu kalau tidak diaktifkan Itu akan seperti itu Kejadiannya Ya Oke Ini sudah ya Sudah ter-escape Settingannya atau scriptnya Sekarang selanjutnya Langsung saja Masuk ke bagian Set edit Nah Sini Oke Kemudian oke Klik Nah kita ke bagian Global table Nah sini Kemudian nanti Teman-teman cari disini ya Nah kalau misalkan sebelumnya Teman-teman disini Sudah install Ini penting nih Ini penting ya Nah Kalau misalkan Teman-teman disini Sebelumnya sudah install Security keamanan Yang versi 5.6.3 Ini disini Akan langsung Otomatis Ada ya Game Tuner ya Sebentar Nah ini Ada ya Nah GPU Tuner switch Oke Nah ini Kalau misalkan Nanti teman-teman Sudah install Aplikasi security Yang versi 5.6.3 Ini akan langsung Otomatis ada disini GPU tuner switch Tetapi Kalau misalkan Teman-teman Belum pernah install Si GPU Oh sorry Yang belum install Aplikasi security Atau aplikasi Keamanan versi terbaru itu Nah teman-teman Langsung saja disini Di bagian atas Diklik saja Add new setting Seperti itu Seperti ini Kemudian teman-teman Masukkan Seperti tadi Game GPU GPU ya Tuner Nah atau Teman-teman Bisa disini ya Tadi di catatan Saya sudah buat juga Nah ini Jadi tinggal Di copy saja Kalau misalkan Teman-teman sudah Buat seperti ini Salin Ya Biar gak lama juga Nah disini Harus sama persis juga Seperti ini ya Oke Tempel Nah seperti ini Kalau udah nanti Selanjutnya juga Akan langsung masuk ke edit setting value nya disini Nanti masukkan true ya Seperti ini Kemudian save Nah Nanti juga Akan langsung otomatis disini ada ya Sorry Mana tadi ya Agak bawah ya Nah ini Ya Ini akan langsung Seperti ini GPU tuner sweet true ya Nah ini ya Oke GPU tuner sweet true Nah kalau sudah seperti ini Ya Kalau sudah dibuat seperti ini Teman-teman langsung saja Back lagi Nah itu sudah Langsung aktif ya Nah biasanya Kalau misalkan Belum Apa Si script tadi itu ya Script tadi itu Belum masuk Atau belum tertempel Untuk setting Di bagian sini Ini ada Disini akan ada tulisan Teman-teman Nah disini Ketika kita coba klik Kemudian edit value Nah disini nanti Akan ada tulisan ya Seperti itu Yang tulisannya yang tadi PM Grand Set edit Blah-blah-blah Seperti itu Karena harus dimasukkan Terlebih dahulu script itu Di bagian tadi LADB tadi Ya Oke Mudah-mudahan jelas ya Penjelasannya disini Oke seperti itu Nah kalau sudah Kita tinggal back saja Dan langsung Cek di game turbo nya Tentunya Oke Kita cek disini Dan Sudah ada tentunya Teman-teman Ini untuk settingannya Ini permanent ya Nah ini permanent Seperti itu Kalau misalkan Dengan cara Lewat PC ya Nah itu Saya juga sudah coba Teman-teman Menggunakan PC Itu lebih simple Sebetulnya Tinggal masukin USB Colokin ke PC Kemudian masuk ke ADB Ya Kalau sudah terkoneksi Nanti Teman-teman langsung Saya masukkan script tersebut Kemudian cabut Tapi ada kekurangannya Teman-teman Terkadang Settingan di game turbo ini Akan hilang Jadi harus diulang lagi Di set edit Harus diubah lagi Menjadi true Seperti itu Ya Oke Itu ya teman-teman Yang mudah-mudahan jelas Disini terkait tutorial Bagaimana cara Mengaktifkan Settingan advance Yang ada di game turbo Ya Seperti ini ya Oke Jadi settingan dari Qualcomm Snapdragon GPU nya Jadi langsung settingan ke GPU nya Ini keren banget Nah Perlu teman-teman tahu Settingan yang ini ya Apabila teman-teman Pengen langsung ada Tanpa perlu edit Game tuner dan lain sebagainya LADB Nah teman-teman Beli saja Poco F3 Nah itu di Poco F3 Sebetulnya sudah ada Untuk settingan seperti ini Apalagi di Poco F3 GT Yang ada disini ya Yang ada Sweet ID nya Wah keren banget itu Kirain itu akan muncul Atau akan datang ke Indonesia ya Tapi ternyata Enggak yang ada Poco F3 GT Teman-teman ya Oke itu saja mungkin ya Di tutorial kali ini Mudah-mudahan jelas banget Ya teman-teman Teman-teman juga paham disini Oke Itu saja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya